Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Kapolsek, Perwira, serta Kabak dan jajarannya guna mengetahui kesiapan-kesiapan kendaraan di jajaran Mapolres Karimun khususnya kesiapan peralatan sarana dan prasarana kendaraan bermotor dalam upaya mendukung operasi mantap rata seligi tahun 2018. Kegiatan apel peralatan serta sarana dan prasarana pendukung operasi mantap rata tahun 2018 tersebut dilakukan serentak di seluruh Polres Polda Kepri. Kapolres Karimun melakukan pengecekan satu persatu kendaraan, baik roda 4 dan 2 yang nantinya akan disebar di seluruh wilayah hukum Polres Karimun. Kapolres Karimun, AKBP Henki Pramudia menjelaskan seluruh personil yang siap melaksanakan tugas yaitu 434 orang, gabungan polisi dan juga PNS. Personil keseluruhan yang siap melaksanakan tugas sejumlah 434 itu gabungan polisi dan PNS. Kalau polisinya sejumlah 404. Namun demikian karena sudah ada ketentuan pertahapan penggunaan kekuatan itu sudah ada ketentuan. Selain dilaksanakan serentak di seluruh jajaran, baik di Polda maupun Polres yang lain, ini kita laksanakan di Polres Karimun. Semua, semua stakeholder baik itu yang penyelenggara, pengawas, milu maksudnya ya, pengaman kita, poli, terus kemudian kepada juga kita bersama-sama dengan TNI dan paling penting adalah kita bersama elemen masyarakat semuanya siap dan mendukung pemilu di Kabupaten Karimun dilaksanakan damai. Dengan dilaksanakannya apel, gelar kendaraan, serta peralatan dinas dalam rangka operasi mantap rata tahun 2018 diharapkan dapat menunjang serta mendukung pelaksanaan kegitan dalam rangka operasi mantap rata tahun 2018 di mana prioritas utamanya adalah masa-masa pemilu. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.